Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fadli Pada video kali ini kita akan membahas Tentang kerontokan pada Bakal bunga Bahkan disini sudah berbuah ya Artinya sudah membentuk buah Nah contoh yang merontok itu seperti ini Teman-teman Nah ini yang warna hijau ini Nah sayang ya kalau sudah seperti ini Itu harus merontok Nah lalu apa Sebenarnya disini ingin saya bahas Itu sebenarnya untuk kerontokan Itu sudah saya bahas Pada video-video saya sebelumnya Tentang bagaimana caranya Supaya tidak terjadi kerontokan Namun disini akan saya jelaskan kembali Karena ini merupakan hal yang sangat Sepele menurut saya Ya sepele sekali Akibat dari hal yang sepele ini Mengakibatkan atau Berdampak pada Bakal bunga Atau buah jambu kristal Kita yang merontok Dalam upaya mencegah rontok bunga Ataupun sudah berbuah seperti ini Ini sudah saya jelaskan secara jelas juga Pada video saya sebelumnya Dimana beberapa kerontokan itu Berbagai macam variasi ya Mulai dari serangan hama Dan kemudian kurangnya nutrisi pada tanaman Dan kemudian ada gangguan dari hewan peliharaan ya Bahkan yang sudah saya temukan juga disini merupakan salah satu yang pernah saya jelaskan Dan hal ini menurut saya sangat Sepele sekali Anak kecil saja itu sudah bisa melakukannya Apalagi kita selaku orang dewasa Dan ingin berbudidaya atau bercocok tanam untuk tanaman jambu kristal ini Jangan sampai terlewatkan hal yang sangat sepele itu tadi Nah hal yang sangat sepele ini Yang saya ingin jelaskan adalah Yaitu kekurangan pada Unsur air teman-teman Nah disini kita lihat Bahwa tanaman yang saya miliki ini Ini sengaja saya Diamkan ya Dan tidak saya kasih air Dimana Stres akan terjadi pada tanaman Kemudian rontok pada bunga Bahkan juga rontok pada bakal buah yang seperti ini Atau yang sudah saya tunjukkan tadi Yang seperti ini Nah yang seperti ini Ini akan rontok teman-teman Jadi teman-teman Usahakan Sempatkan Waktu sebentar Pagi Dan sore hari Untuk melakukan penyiraman pada tanaman kita Perawatan yang sangat sederhana Atau perawatan yang sangat simple adalah Dengan cara Menyiram tanaman kita Karena sifatnya Pada media tabu lamput seperti ini Ini airnya terbatas Karena saya sudah Katakan pada video saya sebelumnya Untuk media tanam ini Jangan sampai kekeringan Minimal lembab ya Atau kita jaga kelembaban pada media tanam Oke Dan juga Tidak juga harus basah ya Atau sampai banjir menggenang Seperti itu Itu juga tidak boleh teman-teman ya Nanti bisa terjadi yang namanya Busuk akar pada Tanaman kita Maka dari itu Hal sederhana ini pun Saya dokumentasikan Dalam sebuah video ini Yang saya bagikan Kepada teman-teman Supaya melihat Karena dari beberapa teman-teman saya disini Menyebutkan bahwa tanaman saya Sangat subur sekali Perawatannya apa Pupuknya apa Lalu nutrisinya apa Itu tidak berpengaruh teman-teman Kita hanya sama Gunakan pupuk kandang awalnya Kemudian kita Menggunakan Sekam bakar Juga bisa Kita campur dengan sekam mentah Juga bisa Kita campur dengan Media tanamnya Kita tambah dengan tanah humus Ya itu Sama saja Seperti sudah yang saya jelaskan Pada video sebelumnya Nah cuman Yang saya lakukan adalah Satu teman-teman Telaten Telaten dalam memberikan Air teman-teman Nah terkecuali Hari hujan Jika hari hujan Maka saya tidak akan menyiram Oke Jadi untuk hari hujan Misalkan Malamnya hujan Saya paginya tidak akan menyiram Nah kita lihat Kesuburan pada tanaman saya Tidak hanya disini Disini juga sudah ada Nah Nah itu salah satu Salah satu Bukan hama ya Ini peliharaan yang bisa membuat Rontok pada Jambu kristal kita Atau bakal bunga Nah disini kita lihat Ini Ya Segar ya Kemudian yang sebelah sini juga Segar Oke Tidak hanya disini Nih Saya akan tunjukkan yang Paling Banyak nih ya Ini sedang Ramainya berbunga Nah Atau Nanti akan keluar bakal bunganya Akan ramai nih teman-teman Nah Dalam satu plan terbaik ini Banyak sekali menghasilkan bunga Bahkan dari kejauhan seperti ini Sudah kelihatan Ini Satu Dua Tiga Dan kemudian yang disini juga ada Kalau kita perdekat Nah seperti ini teman-teman Oke Nah bahkan disini sudah Kita cangkok Nanti saya akan bagikan juga Video panen cangkok ya Nah disini pada bagian cangkoknya juga Keluar bunga Nah Jadi teman-teman Disini tidak ada terjadi kerontokan Alhamdulillah Dengan perawatan yang sangat sederhana Yaitu pentingnya kita kasih air Setiap hari Atau Menjaga kelembapan pada media tanam Seperti ini teman-teman Nah nih Padahal akarnya sudah keluar Ini harus kita tutup ya Oke Dan juga Seperti ini Hal sederhana juga Yang mencabut gulma Atau rumput-rumput liar Agar tidak terjadi Yang namanya Penyerapan nutrisi Secara Lebih ya Oleh Gulma Seperti ini Karena dia akan memakan Nutrisi atau menyerap Pupuk yang kita kasih Oke teman-teman Sederhana sekali Perawatan Yang bisa kita lakukan Pada tanaman jambuk kustol kita Supaya bunganya tidak rontok Salah satunya adalah Dengan menjaga Kelembapan Pada Media tanam Oke seperti biasa Sebelum saya undur pamit Jangan lupa di like videonya Dan juga di share Ataupun dibagikan video ini Jika bermanfaat Dan kemudian Jangan lupa Bagi teman-teman Yang masih belum Klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe Di bawah ini teman-teman Ya Supaya tetap terhubung Dengan saya Dan saya akan terus Bagikan tips-tips Tentang Bercocok tanam Atau Berbudidaya tanaman Di halaman rumah Oke Saya Yandur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya